Daftar pemilih tetap atau DPT di TPS 8 Komplek Permata Indah Kelurahan Pembataan Kecamatan Murumpudak ini berjumlah 553 orang. Namun hingga akhir pemungutan suara terdata 186 orang diantaranya tidak menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya ada pula warga yang tidak tercatat di TPS ini menggunakan hak pilihnya. Mereka diperbolehkan mencoblo setelah pukul 12 siang dengan menggunakan kartu tanda penduduk dan surat keterangan dari pencatatan sipil. Menurut Ketua Panitia Pembungutan Suara TPS 8, Miss Dianto, mengatakan banyaknya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut dikarenakan ada yang meninggal dunia dan pindah domisili. Dari hal ini dari DPT yang ada itu ada diantaranya orang tersebut sudah pindah halamat dari sini cuma masih ada terdaftar di DPT. Nah jadi itu penyebabnya dan juga ada orang tersebut ada orangnya DPT juga ada cuma dia tidak ada di tempat. Karena ada yang kumproh, terus ada yang di Jawa, yang mungkin liburan jadi ada undangannya tapi orangnya tidak ada. Sementara itu warga yang ditemui di TPS ini mengharapkan siapapun yang menang dapat menjalankan visi misinya dengan sebaik-baiknya.